Pendistribusian vaksin COVID-19 di Majalengka, Jawa Barat terpaksa menggunakan mobil patroli polisi. Mobil milik Puskesmas yang sudah tua dikhawatirkan tidak dapat menjaga kualitas vaksin karena pendingin udara dalam mobil rusak. Petugas menunjukkan kondisi mobil ambulans milik Puskesmas yang tak memenuhi syarat untuk membawa vaksin COVID-19 Sinovac. Pendingin ruangan mobil rusak sehingga dikhawatirkan merusak vaksin tersebut. Petugas terpaksa menggunakan mobil patroli milik Polsek Palasah untuk membawa vaksin ke Puskesmas Waringin, Majalengka, Jawa Barat. Secara persiapan alat, tidak masalah ya, tidak menggunakan AC, tapi kita untuk menjaga lebih keamanan, kita menggunakan mobil polisi yang ada AC. Secara ini kan kita pakai kolpek. Kenapa mobil operasional Puskesmas tidak? Mobil sudah tua ya. Tahun berapa itu? Tahun 2008. Sebanyak 3.920 dosis vaksin Sinovac di Majalengka telah didistribusikan ke 26 Puskesmas. Untuk menjaga kualitas, vaksin COVID-19 Sinovac harus disimpan dengan suhu antara 2 hingga 8 derajat Celcius. Vaksin juga harus terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Dari Majalengka, Jawa Barat, Mohd Zeni Johadi, ANEWS, melaporkan.